Seorang ayah diduga memperkosa putrinya yang baru berusia 13 tahun, bahkan berkali-kali. Ia memaksa anaknya dengan ancaman tidak meminjamkan telepon genggam untuk keperluan bersekolah secara daring. Apa alasan ayah ini? Berikut liputannya. Menangis, pria usia 36 tahun ini tak menjawab pertanyaan polisi. Ia diduga memperkosa anaknya yang baru berusia 13 tahun. Penangkapan paksa pun digelar di rumah pelaku. Kejadian ini terungkap setelah sang putri bercerita pada temannya, yang lalu diteruskan pada ibu dan paman korban. Dari pemeriksaan terungkap, pelaku berdalih istri jarang layani kebutuhan biologisnya, sehingga ia memaksa putrinya yang masih di bawah umur. Terjadilah perkosaan itu, delapan kali bahkan. Modusnya dengan mengancam tidak memberikan telepon genggam untuk kebutuhan belajar daring. Dengan ancaman, jika tidak mau menuruti kemauan tersangka ini, maka korban tidak akan dipinjami HP. Dan HP ini menjadi penting di seluruh pandemi pada saat itu ketika pembelajaran serang layani itu dilakukan. Sejahat-jahatnya harimau tidak akan memangsa anaknya sendiri. Pepatah yang tak berlaku bagi pria ini. Ia pun terancam pidana penjara maksimal 15 tahun dengan jerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan Buser melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya, kasus tahanan menembak perwira polisi hingga tewas diungkap. Perwira polisi itu dinyatakan menyalahgunakan wenang, mengeluarkan hingga mengantar tahanan pulang ke rumahnya. AKBP Beni Mutahir, perwira polisi Polda Gorontalo, tewas ditembak seorang tahanan narkoba di rumah tahanan itu. Kasus yang menimbulkan tanya, mengapa bisa? Dari pemeriksaan lebih lanjut, AKBP Beni Mutahir dinyatakan menyalahgunakan wenang. Ia mengizinkan Roki, tahanan itu, pulang ke rumah dengan alasan rumah tangga. Namun saat waktu yang disepakati, 15 menit, usai, Roki menolak kembali ke balik jeruji. Terjadi cekcok hingga Roki menembak tewas AKBP Beni Mutahir menggunakan senjata api rakitan yang disimpan di rumahnya. Tujuh anggota jaga tahanan Polda Gorontalo pun terserat ke sidang komisi etik karena dinilai mengikuti perintah AKBP Beni Mutahir. Terhadap tujuh personel lainnya yang melaksanakan jaga tahanan akan dilakukan audit investigasi dan pemberkasan untuk dilanjutkan dalam proses sidang komisi kode etik. Dalam kasus ini, polisi juga menetapkan adik Roki sebagai tersangka karena keperlibatannya dalam senjata api rakitan. Demikian, Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo.